Dua kakak beradik di desa Sosopan, Julu Kecamatan Sosopan, maksud kami Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara, Tega, membunuh sang ayah. Kedua pelaku nekat membunuh korban lantaran dendam, dituduh mencuri dan sering menyakiti sang ibu. TWH berusia 21 tahun dan FA 16 tahun, tertunduk saat ditangkap petugas Polres Tapanung Selatan, karena Tega membunuh ayah kandungnya. Keduanya Tega menghabisi nyawa sang ayah di perladangan kebun karet milik korban. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku Tega menganiaya korban hingga tewas karena dendam, sering melihat sang ibu disakiti serta dituduh mencuri uang. Kesal kepada korban, keduanya pun tak pikir panjang, menahan amarah, langsung menganiaya korban hingga tewas. Saat korban berada di kebun di desa Sosopan, Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara. Karena merasa dendam, merasa dendam bahwa ibunya sering dimarahin atau dibukulin, kemudian anak-anak ini, anaknya sendiri sering dihancam untuk mau dibunuh. Keduanya ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanui Selatan tanpa perlawanan di lokasi berbeda. Pelaku TWH ditangkap di lingkungan Kayu Ongbon, Kota Padang, Sidempuan, sementara MA ditangkap di Polsek Sosopan saat dimitai keterangan. Kedua pelaku dikenakan pasal 340 KUHP atau pasal 44 ayat 3 dengan ancaman hukuman mati atau seluruh berhidup. Dari Padanglawas, Sumatera Utara, Abdul Rahman, AI News, melaporkan.